yo 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 ini video yang ketiga C materinya masih sama yaitu membuat data set ini cara ketiga seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ini cuman bisa dilakukan ketika observasinya itu sedikit ya ya cuman 10 atau 20 dan kalian ingin lakukan ini manual tapi ini jarang sekali di lakukan sebenarnya cuman ya kalau kalian ingin apa namanya berlatih ya enggak papa ya Hai baik eh ini di data set ya saya memerintahkan stata untuk membersihkan dulu Hai data set saya tapi nggak usahlah ini saya karena saya masih membuka sesi yang sama ya cuman log-log file-nya sudah saya tutup nah biar log file-nya yang sama bisa saya gunakan lagi komennya akan saya modifikasi sebentar ya Hai ini perintah clear ya untuk Hai membersihkan datanya kemudian capture logos ya ini tidak usahlah saya gunakan karena saya ingin cuman simulasikan saja dan ini tidak terlalu penting untuk disimpan so saya hanya menggunakan komen clear ya di sini seperti ini oke Hai kemudian input dan seterusnya nah perhatikan teman-teman sekalian ini adalah cara melakukan input data langsung di data editor ya tapi tanpa terlihat kita bisa jalankan langsung sebenarnya di komen video seperti ini ya kita akan jalankan langsung di komen video saja tinggal nanti kalau sudah berhasil tinggal kalian copy and paste di file yang sudah kalian buat oke nah misalnya saya ingin meng-input dua variable ya untuk 1234 tempat observasi disini ya set observasi 4 artinya saya memerintahkan stata untuk membuat observasi sejumlah 4 di data set saya disini ya kita bisa lihat set observasi 4 oh saya clear dulu sorry clear sudah bersih ini datanya lihat disini sudah kosong kemudian set observation 4 gitu ya untuk membuat 4 observasi seperti ini kemudian saya akan mulai input dua variable dengan masing-masing nilai ya perhatikan disini baik-baik ya komen pertama adalah input spasi diikuti dengan dua variable yang akan kita buat ya di contoh ini saya kita akan menggunakan variable X dan Y seperti ini input X Y artinya nanti stata akan membuat dua variable di data set yaitu variable X dan variable Y kita enter oke perhatikan disini sudah ada variablenya artinya data setnya sudah ada tetapi belum kita isi ya di output video bisa kelihatan disini ya satu itu menunjukkan observasi yang pertama kemudian X ini masih kosong dan Y juga masih kosong kita harus mengisinya dengan nilai yang kita buat sendiri ya untuk observasi pertama nilai X nya adalah satu dan dua jadi tinggal detik satu spasi jangan lupa ya kemudian dua jadi satu ini adalah nilai untuk X dan dua adalah nilai untuk Y oke kemudian lanjut di observasi kedua yaitu tiga empat observasi kelima lima spasional dan terakhir observasi keempat adalah tujuh dan delapan kalau sudah selesai otomatis stata akan mengakhiri karena observasinya cuma 4 kita perlu ketik R oh ini enggak usah karena sudah kita set observasinya 4 oke kita buktikan apakah nilainya sudah masuk kita tinggal ketik browse disini ya sudah masuk tuh satu dua tiga empat lima dan seterusnya dan semuanya warna hitam karena ini angka jadi itu cara yang sebenarnya enggak penting-penting amat cuman kalian tahu caranya ternyata kita bisa juga meng-input data set secara manual langsung disetata ya caranya seperti ini kalau kalian perlu save silahkan diset kalau enggak ya biarkan saja setelah selesai seperti ini tinggal ketik clear oke ini video 3C jadi rangkaian dari video ketika ini hanya belajar tentang bagaimana kita melakukan input data ke data set di stata kita akan jumpa di video selanjutnya di pelatihan hari pertama terima kasih selamat menikmati